Tadi habis visa terus hotel ya, hotel tadi dengan membandingkan setiap aplikasi ya, alamot, pilih yang bisa refund Benar, nah itu tuh aku ada yang akhirnya aku batalin tuh mbak, karena harganya lebih murah kan, yang non-refundable itu selisih 600 ribu Jadi pas 3 hari sebelum berangkat, karena tiket udah confirm, kenapa confirm? Karena udah bisa web check-in Yang punya mertuaku udah bisa web check-in, jadi aku kayak yaudahlah, insya Allah pasti berangkat Itu aku cancel yang non-refundable, aku book yang non-refundable itu selisihnya 600 ribu Jadi yang Madinah itu aku dapet 8,1, jadinya terakhir dari 8,7 Berarti meskipun, meskipun kita akhirnya booking mepet, berarti masih dapet harga? Iya, harganya masih sama waktu itu sih, iya, itu terus kalo yang Mekah gak selisih banyak, jadi gak aku cancel tiketnya Eh apa, hotelnya jadi tetep pake yang non-refundable itu, dan dia payment semua pas kita disana Jadi sisi itu cuma untuk nge-block aja ya, dia cuma narik 1 real, sisanya kita bayar disana Nah jadi, aku kemarin disana, tunai itu aku cuma, aku narik disana ya Mbak? Aku gak nuker dari disini, jadi begitu sampe bandara, aku narik pake ATM yang inget harus ada logo visa dan mastercard-nya, pastikan Karena mertua aku bawa yang GPN Gak bisa lah Jadi itu harus dipastiin ya, bisa ada visa dan mastercard-nya pun juga oke lah, mirip-mirip sama yang di Google ya, kita suka nge-googling itu mirip gitu Aku narik itu 1000 real, pertama narik, dan alhamdulillah itu cukup aja sampe aku pulang, karena aku kayak taksi, terus ada beli-beli KFC, albaik, pembayaran hotel itu aku semua pake credit card Dan credit card aku bukan yang, kan ada yang tap, ada yang masih dicolok kayak pake chip ya, aku yang pake chip jadi pake pin Jadi itu lebih aman ya menurut aku, karena dibandingin yang tap doang kan ngeri juga ya kalo hilang kan gitu Terus kalo, nah ini juga banyak nanya dari sisi keamanan gimana, kita berangkat sendiri disana Karena kan kalo umroh ini beda kalo kita traveling ke negara lainnya Mbak ya, kalo kita traveling ke negara lainnya kan banyak banget itinerary-nya ya Kita mau kesini, sini, sini, perpindahannya tuh banyak gitu, tapi kalo umroh ini kan kita nyampe di Madinah tau aja udah kita ibadah Itu tinggal jalan ke Nabawi, terus rute-nya tuh gak membutuhkan kita banyak naik kendaraan umum gitu Jadi naik kendaraan umum itu aku cuman sekali ke Masjid Kuba, dan itu aku naik Uber Yang dimana Uber itu ya aplikasi kan, kita sudah ratenya udah tau, supirnya udah tau, terus apa Pokoknya aku ngerasanya lebih safe aja naik taksi online gitu Terus abis itu pas di Mekah pun juga sama kayak gitu, gak kemana-mana Mbak Jadi, oh sempet ngelewatin Jabal Uhud ya, dari stasiun mau ke hotel itu kita ngelewatin Jabal Uhud Jadi juga cuman ditunjukin aja ini Jabal Uhud, yang ada tulisan Allah ya di gunungnya gitu Kalo untuk kesananya tuh aku ngerasa kayaknya kalo bawa anak pun, kesian gitu Dengan panas yang lagi 43 pas aku disana itu Nah terus, jadi kita emang bener-bener cuman dari hotel ke Masjidil Haram Hotel lagi Masjidil Haram lagi, itu aja kegiatan tiap harinya Jadi kalo menurut aku sih gak ribet kayak kita ke traveling jalan-jalan ke negara lain yang kita banyak gitu tempat yang mau didatengin Kalo ini kan itu-itu aja, jadi insya Allah aman lah gitu Terus abis itu emm, apa lagi ya? Makan Makan Intinya dimakan tadi Makan, paling yang masuk sama lidah kita itu albaik ya Sama KFC Karena ya, fresh chicken Itu udah paling standar Terus aku kalo anak-anak itu aku, mereka emm, aku bawa tempat makan gitu Mbak Jadi kalo pas lagi sarapan, itu kan kalo omelette tuh pasti selalu ada ya menu omelette Jadi aku minta omelette yang plain, tuh aku bungkus taruh di tempat makan anak-anak, lumayan buat mereka makan siang Kalo sarapan tuh biasanya aku ngambil dari lauk situ aja, mereka suka ada kayak ayam, sosis Sama persis anaku dulu, aku minta dikasih loh Iya, untuk siang di tekoe gitu ya Dia ngambilin bebas, ngambilin sampe aku mau pulang itu dikasih selai itu banyak banget loh Terus saya buat roti, itu masih segelan Itu boleh banget tuh kalo kita bawa anak itu Iya, bener Terus abis itu Apalagi ya Oh, pas ini ya, mungkin pas di imigrasinya ya Aku belum cerita tuh Oke, pas di Indonya Itu kita line check-innya tuh beda dengan yang travel Mbak Karena kalo travel kan dia grup check-in Jadi mereka udah di check-in sama tour leader-nya Kalo kita ya selayaknya kita mau berangkat biasa aja gitu Kita ngantri Terus Jadi, nomor visa itu sudah di input Waktu kita di counter check-in Jadi, visa itu udah harus di print ya Semua itu tuh printed aja Jadi nanti dikasihin ke petugas counter check-innya Mereka udah di input nomor visanya Terus, abis itu pas di imigrasi di Cengkareng Itu mereka nanya kan mau umroh ya Karena emang visa-nya visa umroh kan Umroh iya Terus abis itu ditunjukin visa-nya Udah sih Gitu aja Terus pas nyampe di Saudi-nya Itu kita ngantri biasa Dan waktu itu sama mereka dibuka semua tuh Karena kan aku sering denger ratanya Imigrasinya lama lah segala macem Alhamdulillah Saudi ini sekarang open banget mbak Mereka Apa ya Emang kayaknya lagi mencari banget Ini ya Turis ya gitu Ya baik yang tujuannya umroh Ataupun yang tujuannya memang wisata gitu Jadi itu semua dibuka Ada lah aku mungkin cuma sekitar setengah jam demang Antrinya Nggak nyampe lah 15 menit gitu Terus pas di counter ininya Di imigrasinya Dia cuma nanya umroh Ya Indonesia Ya terus di foto ya Foto itu Terus scan jari Udah deh lewat Terus pas setelah lewat itu pun ada pengecekan lagi Tapi dia cuma ngeliat aja udah dicap apa belum Terus nunggu bagasi deh Kalo yang udah pernah ke luar negeri tuh kayaknya lebih mudah ya untuk umroh mandiri ya gitu Bukan masalah bahasanya tapi lebih ke udah kebayang gitu Step-stepnya tuh ketika ke luar negeri tuh apa aja gitu Tapi kalo yang belum dan pengen umroh mandiri itu sih baiknya banyak-banyak baca Banyak-banyak konsultasi Kita udah niat mandiri itu insya Allah banyak jalan ya menuju tanah suci ya Betul banget Ada aja diketemukan dengan ling-ling ya nggak sih Betul Itu yang bikin aku nangis juga ketika nyampe disana tuh karena kayak Kayak masuk akal aja gitu semuanya gitu mbak Aku dapet tiket murah banget Udah murah PP 5 juta Mana mas kapenya nggak ecek-ecek Bener Garuda sama Saudi kan Iya full service kan Terus Bisa nyampe gitu kan Tadinya mikirnya wah ini mungkin Boong-boongan aja lah gitu ya Terus abis itu Ya itu tadi aku dimudahin tuh pas bikin visa juga alhamdulillah Dapat link Dapat link Terus masuk ke grup BWT juga kan Bantuin segala macam info-info Terus ada juga lah aku beberapa nanya sama ada temen Mamahnya temen anakku tuh Dia pernah tinggal disana Terus baru berangkat juga bulan Juni kalau nggak salah Jadi kayak baru banget kan Kayak nggak ada sebelum ini Sebelum tutup belakang itu Jadi kayak baru banget gitu info-infonya gitu dibantu juga Jadi ya bener-bener dan selama disanapun nggak ada Apa ya masalah apa-apa lah alhamdulillahnya Mbak MC kayak denger cerita orang kan Kenapa-kenapa gitu Hotel di cancel Itu banyak banget loh yang tanya Ah bukannya ini ya Mbak emang gosipnya dari dulu Itu dari dulu banget Aku udah denger yang namanya Kalau kita pesen di aplikasi itu orang Arab suka kayak sesuanya Itu dari dulu banget sampai sekarang ternyata gue masih denger kayak gitu Gata-kata itu Tapi kalau kita booking langsung sebetulnya itu lebih kuat Daripada kita percaya sama orang Iya bener-bener Ya itu memang Olakor itu oke banget sih Untuk di Saudia ya Itu oke banget dia harganya juga oke Terus ternyata pas sampai disanapun udah ready kamar kamarnya itu udah ready Karena ternyata kamar aku yang di Madinah itu sebenernya untuk berdua Mbak Tapi dia nambah kasur Karena kan kasurnya beda sendiri ya Kasurnya pendek kan Ternyata aku kayak oh ya berarti emang udah ready emang udah disiapin sama mereka juga gitu Itu sih ya Intinya Mbak berserah diri aja lah Banyak-banyak istighfar ketambahnya ini bener Tapi cobaan apa gitu? Paling ya yang bikin deg-degan sih ya itu aja sih Mbak Tiket itu ya kemarin sih Tapi kalau misal pas disananya Alhamdulillah lanjut Udah jalan ya Selama udah lewatin imigrasi Mbak udah Udah tenang Terus abis itu Gak ketemu orang yang jahat juga ya Misalnya katanya ada yang taksinya dibuat Wah iya itu-itu lah Taksinya diputer-puterin lah Dari dulu kayak gitu loh Ditakut-takutin loh Sampai sekarang kan banyak ya Comment segala macem kan gitu Ternyata aman kok Alhamdulillah Mbak Aku kan beberapa kali juga ada taksi tembak ya Maksudnya yang taksi yang aku gak pake Uber gitu ya Di TKP Karena aku buru-buru Mbak Jadi pas yang aku mau dari Hotel Mekah Ternyata Hotel Mekah itu taksi itu gak bisa masuk ke bawah Yang kita bisa dijemputnya itu ya Itu gak bisa Jadi harus pake taksi yang emang udah standby disitu aja Dan dia nembak Itu harganya emang lebih mahal 3 kali lipat Jadi harusnya itu cuma 35 sar Itu kemarin aku 100 sar Tapi aku kayak udah mau ketinggalan kereta gitu kan Jadi yaudahlah Akhirnya naik yang itu Dan ya Alhamdulillah sih gak orangnya juga gak Berarti itu waktu mau pulang ya? Mau pulang? Nah berarti tipsnya gimana? Enaknya? Kalau Nah itu sih Kalau menginap di zam zam tower ya Soalnya kalau di hotel yang lainnya kan gak Iya Kalau di zam zam tower emang ada PR di itu Zam zam tower kayaknya Taksi Kalau mau pesennya emang agak jauh lebih lama Mbak Kalau aku tuh jujur aja aku agak mepet Jadi katanya sih mereka bisa aja masuk Tapi tuh ya butuh waktu gitu Karena mereka kayak Antri Antri bener gitu Jadi mungkin kayak 2 jam sebelum kali ya amannya Aku tuh kemarin Karena kan gak rasanya gampang Ngap dapetin Uber kan Iya Jadi aku mepet-mepet pesennya Ternyata dia diputer-puterin gitu Si Ubernya tuh Pas aku liat di mapnya tuh Kok malah menjauh-menjauh terus gitu Terus Jadi yaudah Oke cancel Tapi gak sempat ngobrol Ngobrol dirimu sama si Ubernya Enggak Gak sempat dia gak sempat masuk jadinya Dia udah masuk Kalau misalnya Kita turun di itu Di depan gedung zam zam tower Bisa gak sih Sambil geret koper Terus kita jalan Terus lewat yang Samping itu kan udah jalan gede kan Harusnya sih bisa Tapi kan lumayan Mbak geret-geret kopernya kan Jadi ya terserah aja sih Soalnya kalau misal Yang dari bawah itu kan Kita sama troli Troli hotel kan Betul Karena aku kemarin kan Ya itu kan abu anak Sebenernya sih Gak enaknya adalah Kita handling apa-apa tuh sendiri kan Barang kan semua handling sendiri gitu Jadi aku kemarin sama suami tuh Koper urusan dia Anak-anak tuh aku gitu Jadi anak-anak terus kan naik pake stroller Aku pake stroller tandem Mbak Jadi yang sekali dorong Dua anak terbawa kan Gitu Gitu sih Jadi kalau misalnya mau naik taksi Kayaknya Lebih baik Dari agak lama Spare waktunya Dari keberangkatan kereta Gitu Atau taksi langsung tembak aja ya Langsung tembak ya Udahnya gitu 100 100 real Mobil gede ya Mobil gede ya H1 gitu dia 100 real Itu One way Mahal sih Tapi ya Ya Kalau yang di Uber itu Ada ga sih Mobil gede Ada Tujuh Maksimal tujuh Maksimal tujuh Kalo aku liat Uber XL itu maksimal tujuh Dia ga ada yang lebih dari itu Gitu Terus kemarin bawa bekalnya makan apa aja Nah Aku kalo mertuaku bawa ikan bilis Bawa abon Di vakum ya Di vakum Pake yang IKEA punya tuh lho Mbak Karena kalo yang merek lain tuh dia bawahnya lancip Kalo IKEA tuh bisa dilebarin gitu lho Mbak Betul Jadi bawa nasi pun juga enak disitu Nah Terus Aku ada pesen Di temenku Dia udah di seal gitu Kemasan 100 gram Ada daging Ada ikan Ama Rendang Itu Enak banget lah Lagi lapar lapar tuh Kena itu tuh enak banget Gak pasti ya Alhamdulillah Pas di Mekah Pas di Mekah Kan masuk kulkas dulu kan Ya aku setiap aku di hotel tuh aku masukin kulkas Mbak Biasanya misalnya mau makan nih hari ini pengen makannya apa aja aku keluarin dari pagi Jadi nanti udah ga dingin gitu Kalo ga paling nyangetinnya aku taro di rice cooker Barangan sama nasinya gitu Itu sih itu emang yang bikin hemat banget juga Karena bawa bekal Kan kalo yang biasanya hemat travel dia full service ya Eh full board Full board ya Yang dapet makan dari hotelnya juga kan Tapi aku ngerasanya tuh Kalo kayak Mahal ya Mahal dan Makanannya kurang cocok Mbak Iya Sama lidah kita tuh kurang cocok Misalnya breakfast aja tuh Lauk-lauknya tuh Ya kurang cocok lah Masihnya kan yang panjang-panjang gitu kan Kayak bikun gitu Iya Jadi kita Kalo menurut aku sih Mendingan Bawa rice cooker Dan bawa bekal Oh iya Dirimu kemarin nyobain Beras disana gimana? Enak ga? Enak tapi dia Susah matangnya Jadi masaknya ga kaya Beras di Indo Jadi aku masaknya tuh Nih tips Masak nasi Jadi kalo lagi traveling ya Jadi kita masak air pake Kan cuci dulu tuh berasnya Terus masak air pake kettle Sampai mendidih Terus langsung tuangin Langsung cook Itu biasanya 10 menit tuh udah dateng Kalo beras Indo Tapi kalo dia Dari 10 menit tuh aku harus masak lagi Air panas lagi di kettle Aku tuang lagi Tambah sama airnya kayak gitu juga Tapi harus diaduk ya Berasnya sama airnya gitu Nyampur 10 menit lagi Baru dia Teksturnya baru sama kayak Beras Indo Jadi dia emang lebih Tebel ya kayaknya Teksturnya tuh Beras Thailand kayaknya ya mbak ya Bukan Indo punya ya Dia terus Terus